Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Walia Ismi dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang menggabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka Syiar Madrasah Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang mahasiswa PPL yang melakukan praktik mengajar secara daring di MTSN 5 Tabalong Berikut liputannya Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak menjadi halangan mahasiswa Stid Muhammad Nafis Tabalong Dalam melakukan program pengalaman lapangan atau PPL Langkah yang dilakukan mahasiswa agar program PPL tetap bisa dilaksanakan adalah dengan mengubah pelaksanaan PPL secara daring Iis Ibrahim salah seorang mahasiswa PPL dari Stid Muhammad Nafis Tabalong saat ditemui tim redaksi Breaking News Kamis 4 Maret 2021 mengungkapkan PPL yang ia laksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong adalah sistem daring Sistem pengajaran yang dilakukan menggunakan media online Umumnya media yang ia gunakan adalah grup WhatsApp Ia yakin meskipun PPL yang dilakukan dengan sistem daring Namun tetap memberi manfaat dan pelajaran yang berharga bagi dirinya Terima kasih kepada pihak sekolah MTS di Madrasah Balong Jadi PPL yang saya laksanakan kali ini adalah dilaksanakan secara daring Atau secara dalam jaringan dinam Jadi pembelajaran yang saya laksanakan disini itu menggunakan media online Disini media yang paling sering digunakan pada umumnya disitu adalah media grup WhatsApp Jadi insya Allah saya yakin bahwa PPL yang saya laksanakan ini akan memberikan manfaat dan pelajaran yang sangat banyak bagi saya pribadi Terima kasih Salah satu tujuan pelaksanaan PPL yakni membentuk mahasiswa sebagai calon guru profesional Meskipun pelaksanaannya terdapat beberapa keterbatasan karena dilakukan daring Diharapkan tujuan dan target pembelajaran tetap tercapai Tim Breaking News MTS N 5 Tabalong melaporkan Demikian Breaking News MTS N 5 Tabalong Saya Waliyah Ismi beserta tim redaksi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!